Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nah ini ada informasi buat giveaway menjelang idul adha ya teman-teman hari raya korban nah ini ada 3 unit cenapan angin kita akan korbankan buat 5 pemenangnya ya teman-teman jadi ini pilihan unitnya ada Distejiwan ada Predator Barakuda ada Predator United Pro ya teman-teman kalian pilih salah satu buat 5 pemenang ini ya teman-teman pokoknya komen di awali ingat cenapan angin ingat CV asodor dan tentukan pilihanmu dari ketiga unit ini ya teman-teman nah ini 3 unit ini akan kita undi buat 5 pemenang nanti di hari raya idul adha ya teman-teman kita akan korbankan 3 unit cenapan angin ini untuk 5 unit orang ya teman-teman mantap sekali jadi kita korban 5 unit cenapan angin ini pilihannya 3 ini ya teman-teman hanya ada di CV asodor tolong jangan siapkan waktu dan juga tepatlah dalam berkomen oke mantap sekali sekian terima kasih itu dia informasinya dari CV asodor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu opi salam cedor dari CV asodor toko cenapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat cenapan angin ingat CV asodor baru jumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CV asodor oke teman-teman di video kali ini ada 2 unit sangat rekomendasi buat kalian semua pecinta unit cenapan angin baik pecinta yang predator ya yang mantep-mantep ya teman-teman buat big game sangat oke sekali buat long rank pun CV sangat oke sekali ada juga yang pecinta unit bocap kayu ini ada 2 perbandingan dengan merek yang sama ya teman-teman dengan produk yang sama ini ada FX Malabar sama predator Malabar nah ini kelas semi CNC yang pembuatannya sangat rapi sekali dalemannya pun juga udah menggunakan daleman stainless jadi ini sangat rekomendasi buat kalian teman-teman para kaum pemula yang pengen coba pakai unit cenapan angin bocap nah cobalah dengan predator Malabar atau FX Malabar ya teman-teman produk dari Malabar ini sangat cocok sekali buat para kaum pemula ya pembuatannya juga sangat rapi perawatannya juga gampang apalagi dalemannya udah pakai daleman stainless ini sangat-sangat cocok sekali buat kalian semuanya ya teman-teman mantap sekali nanti kita akan bahas sedikit tentang spek dan juga harga dari kedua unit ini ya teman-teman gimana sih perbandingannya kalau dari segi nama sama teman-teman tapi ya memang pasti kalian udah menebaknya nanti ya pokoknya disimak baik-baik tentang videonya dan juga tentang harga promonya ya mantap sekali seperti itu terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dan juga tampilkan komentar baikmu sesuai pilihan giveaway-mu ya mantap sekali seperti itu terima kasih langsung saja kita simak videonya berikut ini check it out oke ya ini dia produk yang pertama dari malabar adalah predator malabarnya ya teman-teman dulu yang predator malabar ada juga yang popor lipat ada juga yang popor yang belum lipat seperti ini ya teman-teman yang ready yang popor belum lipat ya mantap banget untuk popornya yang non lipat ini untuk harganya predator malabar ini ya teman-teman untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup 4 juta rupiah saja kalian udah dapat bonus tas tali sandang gantuan peluru peluru tes magazine perdam sama STKS dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman ini udah gratis ongkir kecuali Papua NTT sama Maluku kalau mau beli paket full set ini harganya cukup 4 juta 700 ribu rupiah saja kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamo ukuran 39x40 free peluru 1 kaleng yang cocok dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku mantap sekali kan teman-teman nah ini sangat-sangat rapi sekali untuk pembuatannya seperti full CNC tapi ini masih semi-C CNC ya teman-teman oke mantep sekali ya ini untuk predator Malabar ini nah ini kelasnya seperti sundel bolong yang pakai laras GSM ya teman-teman sekarang sundel bolong ada yang pakai laras polymech mantep sekali kan teman-teman nah ini untuk predator Malabar teman-teman dia resia larasnya ini menggunakan laras shadow super panjang laras ini kurang lebihnya ini 60 cm jarak ideal bisa 50 60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green ya teman-teman kalau udah cocoknya pakai Hercules ya Hercules terus jangan digontak-ganti pakai peluru -peluru lainnya ya teman-teman kalau udah cocok Hercules Hercules terus ya teman-teman jangan diganti kalau pakai JBS atau yang lain kalau digantinya dengan yang cocok juga gak apa-apa dipakai tapi kalau gak cocok jangan dipaksakan nanti alur kalian bisa rusak tidak bisa dipakai kembali seperti itu ya teman-teman nah ini untuk larasnya banyak dari band baja pakai UD13 alur 12 ya mantep banget pakai alur 12 untuk kalibernya menggunakan kaliber 4,1 5 mm ya teman-teman pokoknya di sini gak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm kaliber di sini kaliber 4,5 mm mantep sekali kan teman-teman untuk perawatan larasnya ya pertama tadi jangan digontak-ganti untuk pelurunya kalau udah cocok Hercules ya Hercules terus jangan diganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau oli daer depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan biar kalau ada bekas habis menembak bekas peluru nah itu biar bisa keluar biar larasnya bersih dan akurasinya biasanya bisa membaik kembali seperti itu ya teman-teman nah ini banyak laras dari bahan baja oke untuk depan sini juga udah ada derat buat pemasangan perdam jadi nanti kalian dapat bonus perdam kita setelkan juga dari sini ya teman-teman seperti itu nah ini udah ada penutup larasnya juga ini larasnya juga udah dilindungi dengan serobong ini serobongnya pakai serobong di 20 ini ya teman-teman untuk banyak dari dural juga mantep sekali kan teman-teman untuk variasi warnanya untuk predator malabar ini mulai dari warna merah ada juga warna biru seperti ini ya teman-teman nanti ada kita kasih pilihan untuk unitnya pokoknya oke mantep sekali nah untuk tabungnya teman-teman ini tabungnya menggunakan tabung pocap tabung 500 cc kapasitas sama ini ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya kalau setelan paling irit ya buat jarak 10 meteran saja ya teman-teman nah untuk setelan irit mau power bisa jauh ya gak bisa ya teman-teman power irit ya memang powernya kecil ya teman-teman seperti itu buat jarak yang dekat-dekat saja ini kalau buat nembak jarak jauh biasanya powernya besar ya paling 30 kali biasanya masih nyampe untuk tabungnya kalau 500 cc seperti ini ya teman-teman dari angin 2700 atau 2800 sampai angin 1500 ya teman-teman waktu menembaknya jangan sampai dihabiskan sampai 0 kalau sampai 0 nanti kalian isinya agak repot seperti itu ya teman-teman dihabis menembak disisakan di aman angin 1500 PSI biar untuk anginnya awet ya teman-teman disimpan berminggu-minggu 1500an pun juga masih oke seperti itu ya mantep sekali nah ini tabungnya tabung 500 cc bahannya dari dural pakai OD60 untuk kapasitas aman anginnya di 2700 2800 PSI untuk perawatan tabung diisi di aman-nya saja 2700 2800 PSI ya teman-teman untuk perawatan kedua kalian ya itu tadi habis menembak disisakan anginnya aman di 1500 PSI ya teman-teman nah ini untuk unit ini juga sangat cocok buat berburu big game nah ini predator memang identik powernya keras ya teman-teman kita pun pakai kali ber 4,5 mm tapi kalau ada buruan besar ya teman-teman jangan ragu ya teman-teman ditambahkan aja powernya pasti akan tumbang juga dia ya teman-teman nah apalagi sekelas baby tambahin powernya aja kenakan area fatal ya teman-teman jangan area bedan atau kaki atau buntutnya jangan gak bakal mati kalau area mata hidung atau area fatalnya pokoknya ya teman-teman pasti akan tumbang juga seperti itu ya teman-teman nah ini untuk manometer ada di antara sabungan chamber dan juga sabungan tabungnya ada di sebelah kanan ya teman-teman untuk pengisian anginnya ada di sebelah kiri ya di antara sabungan chamber dan juga sabungan tabung ini udah menggunakan mini coupler tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya mantep sekali kan teman-teman untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolet banyak dari dural seri 6 pembuatan semi senji dalemannya udah pakai daleman stainless mantep sekali kan teman-teman nah ini untuk chambernya menggunakan chamber monolet banyak dari dural seri 6 ini pembuatannya sangat lalu sekali rapih banget ya teman-teman variasinya pun juga sangat-sangat oke sekali nah ini untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single suit untuk triggernya udah menggunakan trigger match udah ada safety triggernya juga di sebelah chambernya kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi mantep sekali kan teman-teman untuk rail teleskopnya yang atas ini menggunakan rail 11 yang bawah ini menggunakan rail picard ini ya mantep sekali kan teman-teman nah jadi kalau kalian ketinggian dengan rail yang atas nah bisa dipasang di bawah ini tapi menggunakan rail yang picard ini agak besar ya teman-teman seperti itu nah ini untuk popornya belum popor lipat masih menggunakan popor GTR bisa maju dan mundur juga untuk setelan power ada di luar ya teman-teman kalau pengen agak kenceng powernya diputar saja ke sebelah kanan kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri oke mantep banget ini penampakan unitnya warna biru ada juga warna merah ya teman-teman mantep sekali untuk hand gripnya menggunakan hand grip oricaret untuk di bawah sini juga ada rail buat pemasangan bipodnya pun juga udah ada ini sangat-sangat gantus sekali dan juga untuk beratnya ini ini gak berat-berat amat ini sangat cocok sekali buat kalian para kaum pemula ya teman-teman nah ini beratnya kalau tanpa teleskop seperti ini ini beratnya 3,4 kg kalau dipakai teleskop sekitar 4,4 kg ya seperti itu ya teman-teman mantep sekali ini dia penampakan unit senapanengin bocap predator malabar ini yang minat langsung saja hubungi nomor admin saya itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapanengin bocap predator malabar ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke nah ini selanjutnya produk malabar juga ada tampilan bocap efek malabarnya ya teman-teman mantep sekali nah ini penampakan bocap efek malabarnya nah ini efek malabar beda dengan efek-efek lainnya ya teman-teman yang membedakan tidak hanya dari segi larasnya tapi ada di bagian chambernya ini ya nah predatornya ada lengkoannya di chambernya nah kalau yang ini ada lengkoannya di tengah sini ya teman-teman dia berkontribusi layan senapan monster dengan chamber monolightnya jadi dibuat lengkoannya seperti ini buat memudahkan kalian pasang magajinnya atau single shoot untuk memasukkan pelurunya mantep sekali ya teman-teman nah ini pembuatannya juga sangat rapi sekali dalemannya juga udah menggunakan daleman stainless untuk harganya efek malabar ini kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup 3.400.000 rupiah saja kalian udah dapat bonus tas talis ada gantungan peluru peluru tas magajin perdam sama STKS dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku kalau mau beli paket full set ini harganya cukup 4.100.000 rupiah saja kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 free peluru satu kaleng yang cocok dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya mantep sekali harganya cukup full set 4.100.000 rupiah saja oke mantep betul ya teman-teman nah ini FX Malabar yang pembuatannya juga sangat rapi sekali ya teman-teman di produk Malabar ini oke untuk larasnya ya teman-teman untuk larasnya ini menggunakan laras H2S juga panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green mantep sekali kan teman-teman banyak untuk larasnya bahan dari baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm pokoknya yang tanya ada kalibernya lebih dari 4,5 mohon maaf disini gak ada sedia disini hanya sedia kaliber 4,5 mm ya teman-teman meskipun menggunakan kaliber 4,5 tapi kalau kena rehat fatal pasti akan tumbang juga ya teman-teman apalagi pelurunya yang cocok ini menggunakan Hercules daya robeknya juga sangat besar sekali ya mantep sekali nah ini larasnya juga udah dilindungi dengan serobong banyak dari dural juga mantep sekali kan teman-teman untuk di depan sini juga ada dread buat pemasangan perdemnya juga nanti kita setelkan juga dari sini oke mantep sekali nah untuk tabungnya ya teman-teman ini tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas sama nanginya ini ada di 2700-2800 PSI ini tabungnya langsung import dari Taiwan nih mantep sekali kan teman-teman nah ini tabungnya pakai tabung Taiwan mantep sekali banyak dari dural untuk kapasitas sama nanginya ada di 2700-2800 PSI oke mantep sekali biar awet kuat dan lama diisi di amannya saja biar silah ada di dalam awet ya teman-teman 2700-2800 PSI untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini coupler jadi tinggal colokkan saja ke selam popannya ada di antara sabungan chamber dan juga sabungan tabungnya untuk manometer ada di sebelah bawahnya sini ya ini manometernya juga ada di sebelah bawah oke mantep sekali nah untuk chambernya teman-teman ini bukan pakai chamber tumpul lagi bayinya dari dural seri 6 ini pakai chamber monoled mantep sekali kan teman-teman nah ini tarikannya sudah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magajin dan juga bisa pakai single shoot untuk cancel kokang ini bisa diletakkan di sebelah kanan ya teman-teman nah ini bisa diletakkan di sebelah kanan saja oke dalemannya pun juga sudah menggunakan daleman stainless untuk triggernya menggunakan trigger match sudah ada safety trigger juga ya teman-teman kalau didorong ke depan dia normal kalau didorong ke belakang dia akan ngunci ya mantep sekali teman-teman nah untuk setelan powernya ada di belakang sini kalau pengen agak iri diputur saja ke sebelah kiri ya teman-teman kalau pengen kenceng powernya diputur saja ke sebelah kanan mantep sekali teman-teman nah ini sangat-sangat enteng sekali buat para kaum pemula yang baru terjun ke dunia bocap ya ini sangat cocok sekali buat rekomendasi kalian pengen bocap yang agak enteng nah FX malah berlah solusinya oke mantep sekali gantengnya pun juga ganteng sekali ya teman-teman nah ini untuk rail teleskopnya di atas ini menggunakan rail 11 ya mantep sekali nah ini popornya ada juga yang popor bolong ada juga yang popor hunting seperti ini semuanya ada setelan pipinya juga oke mantep sekali ya teman-teman nah ini untuk unitnya ini sangat rekomendasi sekali dari segi keentengannya kerapian unitnya ini sangat-sangat bagus sekali di kelas semi CNC ya teman-teman nah ini sangat rekomendasi buat kalian semuanya yang terjun ke dunia bocap coba pakai FX malah ber pasti akan ketagihan juga oke seperti itu itu dia sedikit cepek dan juga harga dari unisna panangin bocap FX malah ber jadi kalian sukanya yang mana mau FX malah ber atau predator malah ber ini sangat-sangat cocok sekali buat kalian semuanya oke seperti itu sekian terima kasih oke teman-teman itu dia sedikit review dua produk dengan nama yang sama ada FX malah ber dan juga predator malah ber bedanya dimana ya beda dari struktur dan juga bahannya ya teman-teman kalau FX malah ber popornya dari kayu kalau predator malah ber pasti identik semua bahannya dari rural dan juga ABS ya makanya memang harganya beda jauh ya teman-teman seperti itu itu dia sedikit penjelasan tadi tentang spek dan juga harga kalian sukanya yang mana mau efek malah ber mau predator malah ber sama-sama mantepnya akurasi juga sama pakai laras edo super untuk jaredal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill anda semuanya oke terima kasih seperti itu saatnya kita akhirnya dulu ya perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setular salam satu obis salam cedor dari si Fesodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVH selamat menikmati